Tra i tanti italiani che giocano all'Inter, ritroverai anche Barella, Bastonia e Di Marco, con i quali hai già giocato in Under 21. Si, sono molto contento perché con loro ho un bel rapporto, li conosco da tanti anni. Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Nama penjaga gawang pinjaman Inter Milan Emil Audero Mulyadi belakangan dikaitkan dengan pemain yang akan dinaturalisasi. Pemain berusia 27 tahun ini memberikan respons terhadap kabar tersebut, dan mengenai kemungkinan dirinya memakai jersey Timnas Indonesia di masa mendatang. Peluang Audero memperkuat Indonesia masih terbuka, mengingat ia belum pernah membela Italia senior. Selama ini, Audero baru sebatas bergabung ke tim nasional kelompok umur. Ketua Umum PSSI Eric Thohir beberapa waktu lalu sempat menyatakan induk organisasi sepak bola nasional membuka tangan bila Audero ingin dinaturalisasi. Menurut Eric, ia tidak ingin memaksa Audero untuk bergabung ke tim nas senior. Audero kini sedang menentukan nasibnya di level klub setelah Inter Milan tidak mempermanenkan dirinya selepas dipinjam dari Sampdoria. Audero bersama istrinya terlihat berada di Como dalam beberapa hari terakhir. Namun tidak diketahui kehadiran Audero di kota yang terletak di sebelah utara Italia itu untuk bernegosiasi dengan Como atau sekadar liburan saja. Como disebut bakal menjadi pelabuhan bagi Audero, meski sudah dibantah manajemen klub. Terima kasih telah menonton!